Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di upgraded, saya munculin disini ya, dari Yumna Otila Bang, kalau baru mau mulai jadi copywriter, gimana ya caranya biar dapetin partner Sementara kita baru nyebur, belum ada project, oke menarik Jadi di video kali ini sebenarnya kita akan bahas tips copywriter untuk pemula ya Jadi buat teman-teman disini yang baru mulai, untuk ingin jadi copywriter, jadi penulis Tapi teman-teman bingung, gak ada arah gimana, akan kita bahas di video ini Tapi sebelum itu kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu Nah di video kali ini kita akan bahas tips kuat copywriter pemula Jadi sebenarnya saya juga pasti belajar ya teman-teman, saya gak bilang saya expert Tapi ya kita sama-sama belajar dan saya akan share dengan teman-teman sedikit tips praktikal yang teman-teman bisa gunakan juga khususnya buat teman-teman disini yang baru mulai Jadi saya coba akan share screen terlebih dahulu teman-teman Jadi tipsnya itu sebenarnya ada tiga yang paling plusial yang bisa teman-teman praktikan Yang pertama adalah teman-teman wajib banget cari komunitas Kenapa? Karena dengan komunitas teman-teman, kamu itu bisa bertumbuh bareng, bareng orang-orang lain Jadi kamu itu gak sendirian ya Dan komunitas pun juga banyak ya Kalau misalkan teman-teman mau gabung komunitasnya saya, komunitas kelas copywriting dengan 4.500 member itu juga ada Jadi kalau teman-teman lihat di grup telegram ya Saya muncul di sini, ini Jadi kita juga ada grup telegram teman-teman Jadi kelas copywriting kursus online Ini saya sekalian promosi Jadi kelas copywriting kursus online yang mana ada komitas juga Jadi kalau teman-teman nanti pengen tahu lebih lanjut Nanti mungkin saya tulis di link deskripsi ya untuk kelas copywritingnya Jadi dengan komunitas enak banget teman-teman Teman-teman bisa ngobrol Teman-teman bisa ini Misalkan ada yang minta review copywritingnya Akan direview bareng-bareng Terus teman-teman di sini bisa dapetin insight-insight atau obrolan orang-orang itu kayak gimana Bahkan kalau teman-teman aktif di komunitas Kamu itu bisa dijapri orang, bisa di chat orang Bahkan kamu bisa dapet proyek dari sana secara gratis Ya dibayar sih Tapi kamu dapet proyeknya gratis Kamu nggak perlu keluarin budget marketing Karena kamu aktif di komunitas Makanya komunitas itu penting banget teman-teman Dan pastikan teman-teman cari komunitas yang aktif Salah satunya ya komunitas saya sendiri Kenapa? Karena ya saya yang balesin Jadi pasti komunitasnya aktif Yang kedua adalah Teman-teman kalau misalkan Mas aku baru mulai Belum ada proyek Itu gimana? Teman-teman bisa tawarin copywriting teman-teman secara gratis Untuk nambah portofolio Jadi buat copywriter Itu kan harus punya portofolio Ini contohnya misalkan portofolio saya Teman-teman Porto Xiaonu Jadi kalau misalkan teman-teman jadi copywriter Teman-teman harus punya portofolio Nah portofolio itu tampilannya kayak gini Jadi apa aja yang kamu udah kerjakan Terus kamu pengalamannya apa Skill dan kamu belajari Brand yang pernah kerjasama Projectnya apa aja Nah kurang lebih seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman tanya Mas saya baru mulai nih mas Gimana cara mendapat portofolio? Caranya paling gampang adalah Kamu menawarkan jasamu secara gratis Contoh Teman-teman di Instagram Yang paling simple yang saya Sering ajarkan di class copywriting Kamu di Instagram Kamu cari aja Misalkan kamu cari Toko online Misalkan Ini saya random ya Misalkan Apa ya Ini misalkan Ini ya Contoh ya Ini contoh ya Oh ini nggak Nggak di setting Kita coba cari brand ya Ini misalkan It's Bukan Ini Ini bukan Ini misalkan ya Valentina Butik Nah Kamu coba DM gitu kan Terus kamu DMnya Kamu bilang apa Nah ini template Yang saya pakai ya Biasanya saya tuh seperti ini Teman-teman Mau saya buatkan copywriting secara gratis Terus kamu kenalan Halo Admin Valentina Butik Saya Xiao Andreas Salam kenal Saya lihat Instagramnya Cukup menarik Tapi Ada beberapa Konten Dan copywriting Yang bisa Di Bisa kakak Optimalkan Ini ya Kira-kira Apa Berkenan Saya buatkan Copywriting Secara gratis Saya pernah DM seperti ini Dulu awal-awal Dan dari sana kan Teman-teman Biasanya ya Sepengalaman saya Dengan template Kayak gini tuh Yang bales Kayak 30-40% Jadi 10 chat 3-4 bales Gitu kan Nah Kalau misalkan dia bales Ya siapa sih Yang gak mau dibikin Kooperatif secara gratis kan Dia misalkan bales nih Oh iya boleh-boleh Caranya gimana Nah kamu kirimi briefnya Jadi kayak Kamu tanyakan Oh tolong isi pertanyaan ini ya kak Kayak target Misalnya siapa Terus info apa yang mau disampaikan Nah dari sana Kamu bisa belajar Dan kamu bisa latihan Untuk bikin kooperatif secara gratis Jadi walaupun kamu pemula sekalipun Kamu bisa dapetin portofolio Dengan cara seperti ini Untuk awal-awal Ya Nanti kalau misalkan Kamu udah buatin Dan dia udah cocok Kamu bisa tawarin Mau gak kak Saya buatin Laki Dengan rate sekian Misalkan Selama satu bulan Itu juga boleh banget Jadi untuk yang pertama Teman-teman bisa tawarkan secara gratis Jasa kamu Untuk nambah portofolio Ya Dan yang ketiga Teman-teman Teman-teman harus Kalau menurut saya ya Teman-teman harus aktif Di sosial media Khususnya Itu adalah link in Sama instagram Ya Kenapa Karena sepengalaman saya Teman-teman Saya aktif di Lumayan banyak platform ya Di youtube ini aktif Trade Trade atau trade Trade lah ya Trade instagram Link in Instagram TikTok Nah Dari sekian banyak platform ini Teman-teman Yang paling dapetin Klien Klien yang saya dapetkan Paling banyak Itu dari link in Sama instagram TikTok ada Cuman gak sebanyak instagram Sama link in Youtube Gak pernah Karena kan ini Youtube nya brand Bukan youtube saya Kalau trade Gak ada juga Karena kan trade Gak bisa di end Untuk sekarang Jadi dari dua platform itu Nah Dari dua platform itu Kalau bisa teman-teman aktif disana Aktifnya ngapain mas Buat konten Terserah Teman-teman mau buat konten apa Tentang konten Tentang Teman-teman sharing portfolio Teman-teman sharing insight Yang teman-teman pelajari Teman-teman kasih studi kasus Yang teman-teman udah buat Itu bebas Dari sana Teman-teman bisa nunjukin nih Value teman-teman ke brand lain Sehingga itu bisa lebih Meyakinkan orang Untuk Mau menggunakan Jasa copywriting Ya Jadi tiga cara ini Teman-teman bisa langsung praktekkan Teman-teman Ya memang kutu waktu Khususnya buat teman-teman Yang baru mulai Cuman gak apa-apa kok Saya juga dulu mulainya dari Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga membantu Buat teman-teman yang baru mulai Kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis kolom komen Dan pastikan teman-teman Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan Informasi terbaru Untuk seputar digital marketing Digital analogi Dan digital automation Untuk tingkatkan Okses bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!